selamat siang Mbak Dena seger sekali pada hari semata siang hari ini ya tentunya sangat semangat kalau melihat Mbak Dena saat ini Mbak Dena bisa ceritakan gak nih pengalaman bisa bangkit dari masa-masa sulit sekaligus sharing kepada rekan-rekan media Pak Dena silahkan oke mungkin teman-teman udah banyak tau ya, saya tuh cukup dramatis tapi itu yang terjadi di depan saya memang harapan tidak sehingga kenyataan dan kalau dibilang bangkit sekali juga saya mencoba untuk bertahan untuk anak-anak pastinya kalau bangkit banget belum, tapi saya punya support support system yaitu keluarga mama saya kalau begitu keluarga terdekat kakak ipar itu yang membuat saya kuat apalagi dengan anak-anak jadi bentuk move on buat saya sendiri itu bukan sekedar oh mencari pasangan gitu loh tidak, tapi dengan saya bisa bahagia dengan anak saya bisa spend time sama anak apalagi nanti mungkin pada saat liburan kita mau liburan bersama anak nah itu buat saya itu move on saya tersendiri itu sebetulnya dan tentunya ini merupakan masa-masa sulit yang pernah dilalui oleh Pak Dena ya nah pada waktu itu bisa diceritakan gak? sebab mungkin sekilas aja apa yang bener-bener dirasain? apakah rasa putus asa, depresi yang mungkin sangat kelebihan atau gimana silahkan? pastinya rasa kecewa sekali ya karena kita kan punya dongeng pada saat membangun sebuah keluarga kita punya dongeng kita punya hayalan gitu loh anak kita akan jadi apa kita akan sampai kakek nenes segala macem tapi semua itu ya sirna mungkin dengan adanya pihak tiga yang membuat hancur keluarga saya gitu jadi ya mungkin dari situ kita bisa belajar dari pengalaman mungkin jangan terlalu percaya pada orang terus kita juga harus bisa menjaga apa ya menjaga keharmonisan itu sebenarnya agak sulit ya karena kita pikir kita harmonis ternyata ternyata tidak gitu loh ternyata itu dia bisa mencari di luar sana yang mungkin kita gak tau ya apa tapi itu sebenarnya dengan pengalaman yang pernah terjadi apakah Mbak Dena masih merasa trauma sampai sekarang atau gimana Mbak? trauma pasti karena saya pasti akan lebih hati-hati dalam memilih pasangan supaya gak salah feeling gitu loh tapi sekarang saya lebih memilih untuk yang bertanggung jawab apalagi yang sekarang saya iman yang bertanggung jawab yang lebih menghargai saya yang mencintai saya dan ya intinya setia lah ya itu para cowok-cowok ya setia ya pesannya ya dari Mbak Dena tapi tentunya Mbak Dena dengan kejadian masa lalu yang sekarang mungkin sudah bangkit ya itu tentunya punya rencana ke depan artinya Mbak Dena sekarang itu memperbanyak kegiatan yang lebih positif ya Mbak Dena dan boleh disiarkan dengan penguatan pastinya gitu dan dengan aku tetap bekerja tetap sibuk sekarang lagi mulai olahraga ini nya bener sekali ya Pak kata Mbak Dena dengan kita merawat diri karena memang kepercaraan diri itu penting kita introspeksi diri juga gitu itu bentuk dari feeling kita sendiri kan kalau kita feel pretty, feel gorgeous kita kan akan semakin tede ya Mbak gitu dan untuk anak-anak juga pastinya buat aku bisa dijilang berat lah gitu loh untuk menjadi single mom yang kayaknya apa ya dibilang mungkin gak sih gitu loh tapi sekarang pada saat kita menjalani hidup masing-masing kita sudah pisang rumah akhirnya ternyata saya lebih nyaman lebih tenang gitu loh tidak ada namanya ribut tidak ada namanya pada saat saya lagi emosi saya direkam diam-diam kemudian lagi di upload seperti itu kan yang buat saya apa ya bisa menjatuhkan image saya dan itu namanya seperti ya penggunaan karakter lah gitu loh yang menurut saya itu gak akan baik gitu loh untuk jika diteruskan nanti anak-anak akan melihat jejak digitalnya di kemudian hari gitu Mbak Dena pada saat waktu itu ada kejadian mungkin Mbak Dena mengetahuinya ya kejadian sebelumnya itu Mbak Dena apakah ada keinginan untuk bagaimana di memperbaiki hubungan ini Oh pasti pasti banget gitu loh karena kita pasti melihat ke anak ya gitu loh kita sebelum melihat anak kita pasti udah melalui beberapa tahap mediasi pekeluarga terus akhirnya ternyata tidak bisa ya sudah mau bagaimana lagi kita harus bisa hmm boleh minta hubungan rumah tangga apa yang kayaknya harus dijaga mungkin gini ya aku selalu bilang ke teman-temanku yang menikah dan maksudnya mereka punya anak ataupun tidak hargailah istri kamu karena dari sisulah hmm sumber rezekinya gitu loh jadi begitu kalau menghargai istri apapun itu misalnya pulang tolak atau pulang pagi let's say kabarin terus aja gitu karena sebenarnya seorang istri itu ingin dihargai ingin dianggap gitu jadi dari situ kan mulai ada keterbukaan dari keterbukaan kan kita bisa tetap karmalis dan kalau bisa dalam walaupun sudah berapa puluh tahun menikah tetap harus bisa menyempatkan untuk pergi berdua karena itu hal-hal penting ya gitu jadi untuk urusin anak segala macam terus kerja begitu pulang rumah ngomongin kerjaan gitu itu kadang-kadang hal monoton gitu bikin orang tuh capek gitu atau derah gitu jadi seperti itu sih kalau benar komunikasinya dibangun kemudian juga harmonisannya tetap ditingkatkan jadi komitmennya semakin terjaga iya kita doakan ya temen-temen media ya